Selasa malam 20 Oktober 2015, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Provinsi Jambi atau yang disingkat AMAN menyambangi kediaman Sumizola di Kompleks Perumahan Purimayang, Kota Jambi. Dalam kunjungannya, Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Provinsi Jambi, Datuk Usman Kumantik, langsung mendeklarasikan pernyataan sikap dan dukungan yang merupakan hasil musyawara seluruh pengurus dan anggota AMAN beberapa waktu lalu. Dalam sikapnya itu, Datuk Usman Kumantik mengungkapkan akan siap memenangkan calon Gubernur Jambi Sumizola Zulkifli di 11 kabupaten kota seprovinsi Jambi. Dirinya menambahkan hal itu telah disepakati oleh semua pengurus AMAN di tiap daerah. Menyatakan sikap bahwa visi-misi dari pasangan nomor kedua itu sesuai dengan aspirasi daripada anggota komunitas AMAN Jambi. Selain AMAN, dukungan terhadap Zola juga diberikan oleh salah satu tokoh pemuda Jambi Seberang, yakni Ahmad Miftah, yang juga merupakan keponakan kandung Abdul Rahman Sayuti, mantan Gubernur Jambi. Miftah mengatakan tidak ada alasan untuk tidak mendukung Sumizola menjadi Gubernur, karena secara kekeluargaan hubungan yang erat selama ini antara Abdul Rahman Sayuti dengan Nurdin Hamzah sudah sangat mengakar. Jelas sudah punya sikap untuk mendukung Zola ke depan jadi Gubernur. Ini juga menyampaikan terima kasih kepada saudara-saudara yang merupakan keponakan kandung daripada Bapak Haji Abdul Rahman Sayuti yang merupakan mantan Gubernur Jambi Dua Periode di mana ketokohan Bapak Haji Abdul Rahman Sayuti.